Dari hasil uji baliktik yang sudah dilakukan oleh pusat laboratorium, terkait dua senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glob 17 dan senjata HS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah berikut tembakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kasus yang di Polda Metro Jaya, saat ini sudah ditangani oleh Tim Sus, ya di bawah Katim Sidiknya Pak Diri Pidum. Kenapa itu kita lakukan? Dalam rangka untuk efektivitas efisiensi manajemen penyidikan, agar proses penyidikan yang dilakukan oleh Tim Sus betul-betul cepatnya bisa kita ungkap seterang-terangnya kepada masyarakat, Tentunya dengan berdasarkan pembuktian secara ilmiah. Jadi itu, rekan-rekan yang bisa saya sampaikan tentang progres dari Tim Sus pada hari ini. Jadi karena ini masih proses pendalaman dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh lapor, nanti akan disampaikan. Makanya tadi saya sampaikan, dari jarak tembakan, sudut tembakan, kemudian sebaran pengenaan, itu nanti akan disampaikan secara komprehensif oleh Pak Diri Pidum. Sebagai, sabar ya rekan-rekan, sabar, segera mungkin nanti akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Oke? Lalu kali pertama, ya untuk uji balistik dari hasil lapor, kemudian didalami di TKP, dengan melibatkan dari INAFIS, dari Keturian Forensik, dan dari penyidik. Ya, penyidik gabungan tadi. Penyidik dari Polda Metro dan penyidik dari Baris Krim. Ya? Oke? Medcom.id A part of Media Group Network.